Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan berjumpa kembali dengan saya di channel ini Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe memberikan like Sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh Youtube untuk menjangkau banyak orang Tentu juga teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang tentunya berkaitan dengan video yang saya upload Dan teman-teman terus mendukung saya untuk lebih bersemangat lagi membangun channel ini Dengan cara men-share video-video dari channel ini di berbagai media teman-teman Sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran melalui channel ini Tuhan memberkati kita Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ada banyak waknu muslim yang begitu pede masuk dalam debat Dalam arena debat dengan modal-modal takiyah dan suara besar dan mirip lah seperti Ustadz Zuma Atau jangan-jangan mereka ini kompak belajar dari Ustadz Zuma yang hanya modal suara besar isinya nol Nah kali ini ada yang katanya dia itu memahami sejarah Quran, sejarah hadis, seluk-beluknya, bla 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 Dia memahami semua itu dan nuduh apologetik Kristen tidak memahami Padahal selama ini sudah banyak arena yang dihadapi oleh apologetik Kristen khususnya muslim Untuk mempertanggungjawabkan keyakinannya Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan tidak berlama-lama Mari kita lihat dan skip Ikuti semoga kita diberi wawasan yang baru Dalam berkeyakinan atau mempercayai sesuatu Ini dia teman-teman videonya Jadi katanya itu Isa Amasi alias Yesus Kristus keponakan Musa dan Harun Iya apa enggak? Rakeknya namanya Imran Ibunya Maryam, saudara perempuan Harun, betul? Betul, Pak Kan Bapak tadi sudah menjelaskan, Pak, dari bukunya Ustaz Kainama begitu Kok Bapak? Iya, tadi Bapak mengatakan, saya akan tanya Berarti menurut Ahmad Kainama Yesus Kristus keponakan Musa dan Harun Bapak bilang iya Berarti menurut Ahmad Kainama Yesus Kristus hidup sejaman dengan Musa, betul? Udah dipojokin kameranya, udah Kok dimatiin, jangan dimatiin kameranya, Pak Yakin dong, Pak Yakin, yakin Apa-apa, di-share lagi, Pak Yakinlah Allah besertamu, Pak Ya, di-open lagi, di-open lagi, Pak Di-open aja, nggak apa-apa Dibaca langsung tadi Tafsir Ibnu Katsir 1928, sesuai, Pak, bener Jadi, itu pun berdiri dengan dua kaki, ya Dia percaya dengan, oh, dengan Taurat, itu Bapak memang, silahkan, Pak Dijaw, Pak, namas Jangan dimut, Pak Jangan dimut Ini sudah jelas nih Silsira Maria Ibnu Yesus Datang dari keluarga Bani atau Supulewi Putra ketiga Nabi Yaakub Bukan dari Yehuda Itu ada saudaranya, ini kan Ini kan dijeraskan Bukan dari Baca di bukunya, Pak Menyaksikan operasinya gitu, loh Viti aja, Pak Viti Ini nggak apa-apa Ke bukunya Nah, ini kan Silsira Maria Ibnu Yesus Datang keluarga Bani atau Supulewi Putra ketiga dari Yaakub Yang masih satu rumpun keluarga Dengan Nabi Musa Dan kakaknya Kameranya, Pak Ini open ke muda ini? Belum Oh, ini Diklik lagi ya Ya, ya Didekatkan lagi, Pak Jadi sama-sama adil kan Biar kita Nah, coba ya Silsila Maria Ibnu Yesus datang dari keluarga Bani atau Supulewi Putra ketiga Nabi Yaakub Alaihissalam Yang masih satu rumpun keluarga dengan Nabi Musa Jadi satu rumpun Dan kakaknya yang bernama Harun Eh Yaakub Pak, pantas Pak Udah Nabi-nya buta uruk Ustadz-nya buta sejarah Pantas Bapak umatnya tersesat Pak Kanama lebih jelas lagi menerangkan ya Dan istri yang Iya, saya tanya Saya pita ketegasan Bapak Jadi menurut Ahmad Kainama Yesus itu Kakeknya namanya Imron, betul? Ya, kakeknya Imron Punya paman namanya Musa dan Harun, betul? Ini cuma dijelaskan Ini garis keturunan Harun ya Coba, saya belum Iya Menurut tadi Bapak sudah mengatakan Iya, katanya dia punya paman namanya Musa dan Harun Saya minta ketegasan Bapak Menurut Ahmad Kainama Pamannya Yesus namanya Musa dan Harun, betul? Dari istri bernama Lian, Nabi Yaakub Dan alas mendapatkan Namun tersebut Pak, saya tanya Sekali lagi Mariam itu saudara perempuan Harun Saudara perempuan Musa Anaknya Imron, betul apa enggak? Itu teman-teman yang dekat soalnya Tuhan gitu Punya adik Harun Tunggu saya perhatikan Nabi ini bengong Nabi ini bengong Itu kan kita ada baca Ustaz ya bengong Umat ya bengong Yang jelas menjelaskan hari ini Bukan dari turunan Yehuda Dari turunan Lewi Itu aja yang jelas Pak, abu Pak, abu Saya tanya Berarti Yesus Kristus menurut Ahmad Kainama itu Hidup sejaman dengan Musa dan Harun Karena pamannya Musa dan Harun Dia keponakannya Musa dan Harun Cucunya si Imron Betul apa enggak? Ini kan dijelaskan Dia serumpun Dia cuma dijelaskan Di sini ya Mariam itu Saudara perempuan Harun Anaknya Imron Iya apa enggak? Halo Di dalam Quranmu Mariam itu binti Imron Anaknya si Imron apa enggak? Mariam Ibu Isa itu loh Hakul yakin Halo Saudara gue ini Pak Lawas Iya Enggak Hakul yakin lagi Dia sama Pak Kainama Gimana sih? Tapi Hajo-hajo-hajo Aku semules ini teman-teman Jelaskan juga di dalam Alkitab Ya ini penjelasan dari Alkitab Makan dikompet dengan Al-Quran Bahwa Mariam itu saudara dari Harun Apa dari turunan Mariam Ibu Jadi menurut Ahmad Kainama Saya tanya Bapak Menurut Ahmad Kainama Mariam ibunya Yesus Itu hidup sejaman Dengan Musa dan Harun Ya apa enggak? Bukan sejaman Itu beda Udah jauh ininya kan Antara Loh Kok jadi beda jauh? Kata loh Mariam di dalam Quran Bapak itu Saudara perempuan Harun Anaknya Imron Apa bukan? Di balik Bu Imron anak Bunya anak Imron punya anak Mariam Musa dan Harun Ini apa enggak? Di dalam Quranmu Sebelum Bisa Sebelum pernah melihat itu Dan sebelum Sekarang malah belum pernah melihat Tadi Bapak Waktu belum saya live-kan di Youtube Bapak dengan pede Mengatakan Ya betul Bu Sofi Yesus Yesus adalah keponakan Musa dan Harun Namanya namanya Musa dan Harun Nah kok sekarang jadi enggak yakin Bapak itu Nah ini kan ini kan dari penjelasan dari Dari apa Saya tanya Saya tanya Menurut buku sesat yang Bapak baca Karangan si Ahmad Kaing-kaing ini Bahwa Yesus Kristus Menurut dia adalah keponakan Musa dan Harun Kakeknya namanya si Imron Ibunya Mariam Sojara perempuan Harun Anaknya Imron Betul atau enggak? Keterangan dari sini sih iya Nah iya gitu loh ngomonginnya Gitu loh Iya turunan Iya Iya Yesus itu Yang Bapak samakan dengan Issa Almasi Yang Bapak sebut Issa Almasi Itu punya kakek namanya si Imron Betul? Betul lah betul Yakin Anaknya si Imron ini tiga Mariam, Musa, dan Harun Betul? Yakin Musa dan Harun Yakin Iya Mariam itu kan binti Imron Di dalam Quran Bapak Bapak baca enggak surat 6 Namanya 12 Mariam binti Imron Mariam anaknya si Imron Saudara perempuan Harun Saudara perempuan Musa Bapak enggak baca itu Di dalam Quranmu Bapak baca enggak surat 6 Namanya 12 Mariam yang binti Imron ini Ditiu paginanya Sama si kami Di dalam Quranmu itu Bapak baca enggak Mariam binti Imron Bapak baca enggak Imron dan istrinya Imron Itu menyerahkan Mariam Jadi Mariam itu anaknya Imron pak Istrinya Imron ketika hamil si Mariam ini Menyerahkannya kepada Zakaria Bapak baca enggak itu Enggak baca juga Quranmu Malah bacanya Alkitab Baca kain mak Bacanya kok malah kain nama Quranmu pak dibaca pak Sama Alkitab Jangan kain nama yang kau baca Yang dipertanyakan tentang Alquran Apanya ibu Saya tanya di dalam Quranmu Mariam ibu Isa adalah Anak perempuan Imron Betul apa enggak Surat 6-12 Ya dikeluaran itu betul Jangan keluaran-keluaran dulu Ini belum sampai kejadian keluaran Saya tanya Di dalam Quranmu si Mariam Ibunya Isa itu Merupakan anak perempuannya Imron Betul apa enggak Mariam anak perempuan Imron Mariam bin Imron Binti Imron Bapak pernah Bapak pernah baca Quran Coba itu mana Itunya Quran Apa Saya enggak bayar Alquran Di sini Apa maksudnya Maka nih Bapak baca enggak surat 6-6 Ayat 12 pak Coba bacain Bacain sepasar bisa Apa maksudnya Dan Mariam binti Imron Yang memelihara Faginanya Maka kami Tiupkan ke dalam Faginanya Sebagian dari Ruh kami Itu ada Fagina apa Fagina Enggak ada begitu Kamu Hujat kamu itu Bapak mau taruhan berapa Kalau ada kata Fagina disitu Ayat serdatannya pak Tenang Tenang aja pak Nanti saya kasih Literasinya Tenang Terus bu Bapak bisa Bahasa Arab Tanya Tanya Bapak bisa Bahasa Arab Buka saja Tafsir Tak cyclic Saya Bapak Bisa Bapak bisa Bapak Baca Al-Quran Bisa Bahasa Bapak Bapak Artinya Artinya Bapak Bisa Bapak Bisa B Drys Baca Artinya Bisa Basa Arab Kok Nge génér Saya Bapak Bapak sama saja, ibu gak bisa bahasa Ibrani, ya sama aja ibu tau gak bahasa Ibrani bahasa asli Yesus loh saya tau bahasa Ibrani makanya tadi saya mengatakan bahwa Maryam yang ada di dalam kitab yang bapak bacakan tadi itu dari suku Lewi itu bedanya 1400 tahun dengan Maryam dari suku Yehuda Maryam dari suku Yehuda gak punya saudara laki-laki pak, saudaranya perempuan semua, ditulis di dalam Alkitab kita saudaranya Maryam itu perempuan semua pak, di dalam Alkitab kita, lah kok bisa jadi saudaranya laki-laki itu namanya Harun dan Musa, kayaknya ayahnya namanya si Imron itu dapet dari Hongkong ya pak kira-kira bapak tau gak kata Farjaha di dalam Quranmu itu artinya vagina, bapak tau itu bapak tau gak kata Farjaha itu artinya vagina, bapak tau gak itu di dalam Quranmu apa hubungannya itu Yehuda itu dari mana mbak bapak, tadi tidak mengatakan ada kata vagina karena di Alkitab terjemah di Quran terjemahan bahasa Indonesia itu memang tidak dikatakan seperti itu kenapa? karena menutupi terjemahan aslinya pak kata aslinya makanya saya tanya bapak tau gak kata Farjaha di dalam Quranmu apa itu? kata Farj Farjaha itu bapak tau gak artinya apa? apa? gak tau Farjhi pak Farjhi aduh 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 piyong pari nga no saber ya Farjaha coba jelaskan kenapa sampai Yesus keturunan Yehuda ibu emang Yesus keturunan Yehuda kenapa bisa jadi anaknya anaknya si Maryam saudara perempuan Harun cucuknya si Imran bukan yaudah kan dari Yusuf saya tanya sama bapak apakah Yesus Kristus dengan Musa itu hidup sejaman? sejaman kayaknya bu berbeda jaman jauh zamannya kan kok bisa beda nabinya aja berbeda lho lho tapi tadi kan tanya katanya Yesus Kristus itu kakeknya namanya si Imran lho Imran ini anaknya tiga Maryam Musa dan Harun lho Maryam ini ibunya Isa betul apa enggak? lho bapak sendiri lho tadi yang baca saya kali tanya pak menurut Ahmad Kainama dari buku sesat yang bapak baca itu Yesus Kristus ini punya taman namanya Musa dan Harun ya Yesus Kristus itu keponakannya Musa dan Harun ya kakeknya namanya Imran ya tapi bapak ngomong gitu sekarang kok jadi ngawang sih tujuh ngawang pak aduh bapak makanya jangan ketawa-ketawa pak ini Farja maksudnya apa tadi ibu itu ini kalau ya taut bukan dari bahasa halusnya itu kemaluan pak bahasa halusnya terus juga apa hubungannya dengan yang ini kok ibu-ibu Shopee tuh kok larinya ke Farja ini lagi-lagi semua lho bu ibu-ibu ibu-ibu aja yang lho tadi kan di surat 6 mayat 12 dikatakan sekarang saya tanya di surat mariam binti Imran itu artinya apa pak mariam binti Imran kan ditulis pak mariam binti Imran itu artinya apa pak saya tanya mariam binti Imran bapak jangan jangan mimpi Farja aja pak kalau ada soviati binti Abdullah itu artinya apa sih binti itu artinya apa binti binti Imran itu artinya itu turunan turunan Imran oh iya bener turunan Dasmu itu artinya anak perempuannya Imran ya makanya Isa itu disebut Isa bin mariam bapak pikir kami disini tuh EQ nya cuma setengah dibagi seperempat gak tau saya EQ saya 147 kiamat 136 bener bapak kami ini bodoh bisa kamu bodohi gitu gak akan gak nyebut bodoh kalau mau ngaku bodoh ya kalau saya cuma nanya ngaku bodoh mariam binti Imran kok turunan binti itu ya anak perempuan langsung pak anaknya langsung namanya binti misalnya naswa syihab naswa binti siapa tuh bapaknya namanya sih syihab kurai syihab naswa binti kurai syihab itu hanya anak perempuan pak emang bapak pikir kita nih goblok jalan islam itu kalau binti itu selamanya orang terdekat binti itu bisa jadi yang pasti orang terdekat saya tanya oke contohnya bin yang tidak orang terdekat siapa kasih contoh siapa mana contohnya syihab syihab yang zaman dulu juga ada saya tanya saya tanya yang pakai kata binti dan bukan keturunan langsung atau anaknya langsung siapa seperti contoh itu syihab itu tadi yang anda sebutkan syihab itu kan enggak enggak di jaman sekarang yang ada syihab itu jaman nabi juga jaman nabi sahabat nabi juga ada bukan bapak sebutkan nama seseorang yang menggunakan kata bin atau binti yang bukan anaknya langsung siapa itu kan penamaan aja kalau ini sebenarnya binti yang di belakangnya itu bukan bisa berhasil enek moyangnya bagaimana kamu bisa menemukan kebenaran kalau enek moyangnya bu bagaimana kamu bisa menemukan kebenaran kalau kamu itu sukanya bohong saya tanya bagaimana kamu bisa bertemu dengan kebenaran kalau kamu sendiri sukanya berbohong kayak nabimu saya ke tidak berbohong kayak buka matamu pak yang namanya mak bapak mau taruhan berapa sama saya di quran di hadits dan di tafsir mariam itu ayahnya namanya imron bapak mau taruhan berapa sama saya saudaranya karun dan musa mojok ngenyel kalau sama saya itu itu kan hanya turunan garis turunan iya tapi saudara terus baca lagi ini ya tunggu-tunggu ini saya belum sampai habis nah silsila yang paling dirasa tepat dikenakan kepada yesus denger nih nah malah itu tambah keliru sejarah karena mariam saya kasih tau bapak ya mariam ibu yesus itu bukanlah keturunan imron bukanlah suku lewi imron itu anaknya cucunya lewi saya kasih tau bapak ya imron itu cucunya lewi dia nikah dengan bibinya yang namanya yokebet ya anak lewi imron itu cucunya lewi mariam ibu yesus itu bukan dari keturunan lewi apalagi anaknya imron apalagi ketemuan imron betul gak teman-teman betul kenapa gak binti lewi pak abunawas binti binti saya kan udah jelaskan binti itu selamanya dia langsung keturunan kakeknya atau apa dia bisa jadi biasa coba baca coba baca dulu pak tulisan kayak nama itu baca ini oke silsilah yang paling dirasa tepat dikenakan kepada yesus adalah silsilah dari mariam di dalam bibel ia adalah anak eli atau yang di dalam bahasa arab disebut ali nama lengkap ayah mariam ibu yesus adalah yehoakim atau eli amram sebagai tertulis dalam kitab tidak benar nama ayahnya adalah yusuf sisilannya ada di kitab matius ya dikatakan di dalam manusia kami yusuf abimaryam yusuf ayahnya mariam yang di silsilah lukas itu adalah silsilah dari yusuf suami mariam betul iya si awal yang mengambil katakan dari dari eli yoyakim itu hanya tradisi ya itu dari kitab tradisi dari proto evangelium yakobi kita gak pakai kitab itu yang kita pakai bukti manuskrip asli ya di dalam kitab matius dikatakan yusuf abi mariam yusuf ayahnya mariam terus anaknya ini kan jelas jelas sekali di dalam di dalam apa keluaran pasal 6 ayat 20 amram mengambil yokebet ya ya terus jadi istrinya jadi istrinya yokebet dan kehat adalah anak-anak lewi jadi jadi maria itu garis turunan lewi dan amran itu anaknya siapa aja ada gak catatannya musa apa amran itu anaknya musa musa memiliki dua orang kakek eh dua orang kakek musa memiliki dua orang kakek yaitu mariam musa adalah putra amran berarti kan musa apa apa namanya mariam punya nama bapaknya amran tunggu saya cari saya cari data dulu masalah eli tadi mana itu ayat eli nanti eli mah itu aja dulu amran anaknya mariam harun musa itu aja kerasin oke teman-teman nah ini harus dibuka juga nih tafsirnya biar mentok demikian lah sudah jelas menurut ayat alkitab ya bahwa yesus anak mariam cucu dari eli amram keturunan harun saya bayar bapak satu miliar kalau mariam itu punya ayah namanya eli di ayat berapa sebutkan tunggu-tunggu sobat eli amran eli amran cocok mulu gitu pak open camp data yang bapak baca tadi itu kita lihat sama-sama bareng-bareng loh pak bila penting saya yang bacakan saya pak buka-buka jangan ditutup itu pak pak abun awas tapi abun awas lagi tersesat ini iya betul disesatkan kainan tersesat sama bukunya ini ya bapak kainan ini benar saya lagi pelajari saya baru dikirimin sama ini baru sehari saya baca saya pelajari dulu maka so kaget saya kok ada op ini juga bukan lagi bukan lagi pak bukunya bukan lagi banyak kok dijual itu di dari ya bukan lagi dong kayak tadi pak baru baru sama cari ayat lagi masalah pak elisa sempet baca disini elie ibrut ada di bible itu buku yang tadi loh 1.500 tahun pak penawas opencam aja pak seperti tadi pak bukunya pak goncang jangan jadi drop gitu loh pak coba semangat seperti awal-awal masuk oh ini saya punya literasi kain nama oke opencam konsisten pak opencam aja gak apa-apa kok bukunya ini saya nyatat loh pak jadi setiap apa yang disampaikan itu saya akan jawab gitu loh maksudnya pak gitu loh bukan lagi pak bukan lagi dimana tuh pak di literasinya jangan jantungan pak ntar iya pak udah jam limanya gak pernah ngantuk ya boh gimana sih masuk uang diskusi kok alasannya mau mundur lagi nih gak semangat mujahidnya itu loh pak aduh gimana sih semangatnya tuh ayo semangat awal besertamu ayo loh pak semangat profe jahit itu loh ibu soalnya bikin bikin hilang ngantuk ibu swafi ini jadi ibu swafi menganggap apa maria itu masih turunan yehuda ya sedangkan keterangan sini dari lewi ya gak aduh 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 musa adalah putra amram bin kehad dan yokebet istrinya kan yokebet dan kebet adalah anak-anak lewi ya itu jelas kan dari lewi jangan jadi gak semangat seperti awal-awal lah pak semangat maria atau mariam anak eli amran atau yehokim adalah keturunan bandi suku lewi bukan suku yehuda yang adalah moyan dari daud perasa yesus anak daud tidaklah bisa dibenarkan karena yesus bukan dari keturunan dari nabi daud karena apa karena daud itu jalurnya ke usuk unangan mariam ya gak betul bapak menyampaikan narasi berdasarkan saya baca buku kain nama ada saya punya oke yesus bukan keturunan daud kenapa bukan yesus bukan keturunan daud atau seperti yang sering disebut dalam imam gereja yesus anak daud pertanyaan saya yesus anak daud semangat lho pak seperti awal-awal gitu loh nah pas yang tidak dibenarkan semangat malah ngantuk ini belum tidur-tidur ini aku ini semangat dong persis pasti dibenarkan itu pak coba mana pak coba didekatkan lagi pak mendun mendun ini tadi nih musa musa adalah mana nih musa adalah putri putra putra nih jelas musa adalah putra terus geser ke kanan musa adalah putra amran bin kehat dan yokebet yokebet kebawah lagi pak kekiri ya yokebet istrinya yokebet dan amran jadi selanjutnya amran punya istri namanya yokebet ya itu maksudnya ya iya iya saya kan gak banta nih di terasi si kain kain tenang aja pak tenang aja istrinya yokebet dan kehat adalah terus ke kanan pak dan anak-anak lewi terus kebawah lagi pak kekiri musa memilih memiliki dua orang kakak yaitu miriam dan harun sumber kitab keluar keluaran ntar sumber kitab ini ke kanan pak pasal kitab warang pasal 2 pasal 2 yang kita dibenarkan itu dimana pak coba tulisan tidak dibenarkan anak daud ini ya pak keluaran pasal 2 itu tidak ada pak kalau dia dikatakan keluaran pasal 2 itu ada ayatnya pak gitu loh ini nih ini bahasa ibrani nih jadi ada keterangan amran disini mohon diperhatikan dari arah kanan ke kiri huruf ibrani huruf yang bergetak tebal bergaris tebal dan bergaris bawah berada eh ya kebet lalu amran kalau keluaran masih dari kiri ke kanan pak yang asli pak tulisannya oh tadi siapa yang menanya masalah itu bukan dari turunan daud ya iya keluaran pasal 2 itu tidak ada ya pak kalau ditulis keluaran pasal 2 itu tidak ada pak ini nih mana tidak dibenarkan mana ini kan ini tadi nih ya eli bahasa ibrani adalah ali di dalam bahasa arab terus itu amran dalam bahasa ibrani adalah imran dalam bahasa arab eli amran dalam bahasa ibrani ya eli amran ada gak eli amran di arkut masih terus pak terus pak saya membantakan dulu pak eli amran dalam bahasa eli amran dalam bahasa ibrani adalah alih 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 dalam dalam bahasa arab bahasa arab maria maria atau mariam anak eli amran atau yokobim adalah keturunan bani suku lewi bukan suku yehuda yang adalah moyang dari daud nah itu tidak dibenarkan dimana ya pak dia merasa yesus anak daud tidaklah apa nih tidak bisa dibenarkan karena yesus bukan dari keturunan nabi daud alih jadi ini karya bukunya ya pak si kain kain bukan total pak pak salah ya salah total oh iya 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 dia soalnya memberikan ini apa namanya data masalahnya kan iya tak baliditasnya itu lho pak siapa yang menguji buku ini pak apakah sudah terprogramasi bapak beli berapa pak berapa kemarin lumayan ya sekitar bangkir-bangkir 80 hampir 90 segini kok 90 segini aja 90 ribu lah masih mending kamu beli pak bukunya bang edis pak edis siapa lagi edis tv bagi bagus karya bukunya boleh juga soal nantilah saya beli kalau ada saya seneng baca-baca ini kita kan orang-orang 10 aja dia ada namanya edis tv kalau salahku dia nggak sampai 100 deh kalau nggak salah saja jual buku edis sama edis tv itu ya iya iya oh iya nanti saya saya beli saya seneng baca kristen juga apakan kita compare kan kita cook yang mana bener ya iya iya gampang kalau balik dia jualan di ini enggak shopee sama pedia ini kan belinya di shopee kalau nggak salah kemarin belanya suruh jualan di tokopedia atau shopee bapak jangan itu menyesatkan kasihan bapaknya nanti gini aja pak bunawas bapak coba cari deh musa itu tahun berapa gitu cuma cek di google deh bapak kan tau ya isa itu kan apa kini yesus itu kan abad pertama nah bahkan tanggal 1 januari tahun 0 itu adalah hari ke-8 setelah yesus itu sunat setelah hari ke-8 itu dia sunat gitu ya jadi nah sekarang kalau begitu kira-kira masuk akal gak nah bapak bisa cek jadi sebetulnya kur'an itu betul memang sesuai dengan kur'an tapi apakah sesuai dengan sejarah bapak bisa belajar gitu jadi kalau kur'an bapak gak sesuai dengan sejarah maka perlu dipertanyakan gitu loh Allah itu siapa sebetulnya apakah itu ciptaan manusia ya jadi bapak harus harus mempelajari itu bapak jangan asal oh ini kain nama bapak saya akan akan sudah yakin betul gitu loh tadi saya dengan saya baca aja ini bacanya dari kiri ke kanan begitu itu bagi saya itu udah udah biasa pak brand brand begitu udah biasa orang-orang so tahu itu begitu memang caranya kalau keluaran dari dari kanan ke kiri pak baca oh gitu iya iya pak ini lah pasal 2 lagi pak saya gak masalah bapak salah gitu gak masalah tapi bapak ini pelajari lagi gitu bapak gak dimarah keluaran pasal 2 itu pak dia masih ambigu pak kalau dia menuliskan keluaran pasal 2 karena keluaran itu detailnya ada dia kalau ditulis dia memahamanya keluaran pasal 2 itu harus ada kaitannya pak korelasinya di ayat berapa baru dia menjadi sinkronisasi pak sama ayat berkorelasi tabu itu kan dia tidak berani menuliskan pak hanya pasal 2 itu kan masih ambigu dia karena ayat di pasal 2 itu ada berapa ayat di situ selamat menuliskan pak yang merasa yang merasa salah bapak cukup bagus mau terbuka terbuka terima kasih saya menghargai orang yang jujur pak karena tadi dia bilang saya membaca bukunya aman kainama ada bukunya pak ada open kan memang terbukti terima kasih ini lah pak mau singgah dan jujur kan jujur bapak iyalah saya harbanya takutnya nanti saya berpendapat ini asumsi nanti dibantas sama orang muslim sendiri sama dengan kalau saya berkata tentang islam saya gak begitu tahu tapi kalau takut salah di marah sama besok ganti iman gitu kan ya pak harus jujur lah besok bapak ganti nama tapi ini menarik loh ini saya baca buku ini menarik terus terang makanya itu ya artinya ada edukasi disini kita pelajarkan pelajar kok kristen saya juga suka baca alkitab juga di aplikasi salah cocokkan ini sama ini gitu kan seneng gitu kenapa bapak gak baca tafsir ibnu kasir 1928 kok itu udah tinggi kalau baca yang itu masih tua orang anak pesantren itu pesantren pening kepala itu baca-baca itu enggak bapak baca dong pak bukhori itu coba aplikasi aja tafsir apa kalau hadis hadis bukhori hadis muslim gak apa-apa lah itu biasa kita pelajar sering kita dengar musnah musnah armad saya seneng baca kisah-kisah nabi kisah ini mau belajar punya buku ini enggak kisah-kisah paulus kita tertarik dengan kisah paulus pengen tahu siapa sih paulus itu dikatakan ini pak di surah yasin ayat 14 nanti bapak baca di tafsir ibnu kasir nanti kalau bapak cek lagi di surah nababia itu dikatakan rusul Allah paulus itu jadi teman-teman muslim yang alergi dengan paulus yang bilang ini yang salah kalau kalian aja comot paulus kok di dalam memang ada paulus paulus kok enggak salah tapi lucunya begini pak lucunya begini murid murid-murid yasus itu kan disini nababia saya bisa nunjukin sih itu diutus ke berbagai negeri ditunjukkan ada yang ke kemana tuh ke Italia ada yang kemana kemana nah kemudian disitu menjelaskan juga ya terkait paulus itu ya tadi yang surah 36 ayat 14 itu nah tapi yang lucunya sekaligus di quran pun mengatakan itu di zaman musa makanya enggak enggak heran kalau surah al-araf 157 disitu Allah berkata kepada musa bahwa di zaman musa itu sudah ada injil kenapa ya karena saudara masih satu saudara gitu ya dengan musa karena al-quran juga diturunkan sesudah musa pak 46 29 30 coba bapak cek tuh al-araf 157 dibaca jadi dari 148 sampai 157 pak abunawas nanti baca al-quran ya kisah 46 ayat 29 sampai 30 al-quran diturunkan al-quran diturunkan al-quran diturunkan sesudah musa lupa al-quran diturunkan sesudah musa gimana iya coba deh baca maka iya makanya kan selalu ceritanya dekat-dekat musa belum musa ketau saya yang kita pelajari waktu sekolah musa itu Tuhan Allah itu menurunkan kitab taurat buat dia Daud kita kabur bapak baca ini pak kalau polus itu di kuran surah ini ya yasin 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 itu surah nomor 36 ayat 14 nanti bapak cek di tafsir itu bapak pakai kurano.com pakai q ya kuran kurano.com kalau mau ininya nanti bisa cek tuh tafsirnya dijelaskan apa siapa saulus disitu bisa dijelaskan dikatakan baulus nah bulus ada nulis baulus ada nulis bulus nah nanti bapak bisa cek di dalam siranabawiyah ikhni siam oke kemudian itu tadi bapak bapak betul menurut quran memang isa itu adalah anak mariam saudara harun ya saudara musa juga nah jadi itu sejalan kalau bapak cek di al-araf ya surah nomor 7 ayat 157 jadi Allah itu jadi gini di zaman musa itu sudah ada injil nah itu itu ada nabi yang umi itu muhammad kemudian di sekaligus musa itu mengetahui bahwa nama dari muhammad ini nabi yang umi itu ada di dalam injil taurat dan juga zapur ya jadi bapak coba cek gitu mau kisah lengkapnya terkait anak sapi emas itu ya kalau menurut quran eh patung lembu anak sapi itu sapi merah ya itu menurut quran oke nantilah kita coba teks makanya saya tertarik pabuk 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 ya ibu selain dalam quranmu muhammad itu salah sejarah mak mariam itu memang ada pak mariam saudara perempuan harun dan musa itu kakaknya yang paling tua namanya mariam tapi ini bukan mariam ibunya yesus ya udah beda sejarah beda tahun beda suku di dalam quranmu itu dikatakan orang samaria itu membuat anak lembu emas dan menyesatkan orang israel jaman musa bener apa enggak ini al-araf oh iya kita nabi musa itu makanya itu ya memang benar-benar ini di dalam quran toha ya enggak enggak di dalam quran surat 20 ayat 85 87 88 95 96 orang samaria itu membuat anak lembu emas betul apa enggak betul betul bapak tahu enggak bahwa orang samaria itu baru ada 700 tahun setelah musa mati enggak tahu bagaimana mungkin di dalam quranmu orang samaria ini ketemu musa pak yang membuat anak lembu emas itu harun betul enggak teman-teman betul 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 bapak kalau saya sarankan bapak segera saja dibaptis ya pak ya segera keluar dari kultus sesat ini pak ya hmm dan kultus ngawur dan bin ngibul gitu ya pak ya nggak apa-apa jangan dulu pak jangan dulu ini kan bu Sofi nanti dikasih yang saya bingung bagaimana Yesus Kristus bisa naik mesin waktu kembali ke jaman seringan musa kemudian orang samaria ini pak naik mesin waktu kembali ke jaman musa bagaimana mungkin orang samaria yang belum ada jaman musa ini kok bisa ketemu musa itu ceritanya bagaimana di dalam koranmu pak pak nabimu ini yung bocot kalau nyontek itu kelirunya tuh jangan terlalu menyolok gitu loh pak jadi kalau nyontek itu mbok tipis-tipis saja kelirunya ini sudah nyontek salah pula bagaimana mungkin di koranmu surat tohai itu orang samaria membuat anak lembu mas jaman musa aku kan baca koranmu kan jadi geleng-geleng kepala pak minum panadol itu kira-kira waktu kira-kira ini kesalahan ini tuh ada waktu yang nulis quran ini rodok pusing ngantuk gelir opo mabuk opo pie kok bisa menulis orang samaria membuat anak lembu mas jis saya kasih tau bapak abunawas saya kasih tau bapak abunawas orang samaria itu merupakan perkawinan campur yang ada di kota samaria daerah israel utara itu baru ada setelah kerajaan salomo terpecah jadi dua dan orang samaria itu membuat penyembahan anak lembu emas di dua kota di kota dan di utara dan di kota bet el di selatan betul mereka membuat penyembahan anak lembu emas tapi bukan jaman musa karena pada jaman musa musa saja orang saya belum menaklukan daerah samaria bagaimana mungkin samiri ini orang samaria kok bisa membuat lembu emas jaman musa lawan orang samarianya aja belum ada aku kan diompet baca kuranmu dan aku yang begitu paksa 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 sembah itu kisahnya kalau ada bukan di dalam kuranmu itu orang samaria itu ngomong-ngomong sama musa ini loh nih selesai bacakan ya orang samaria yang belum ada jaman musa itu bisa ngomong-ngomong sama musa ini loh berkatalah musa apakah yang mendorong berbuat demikian hai samari Terus orang Samaria ini menjawab Musa Loh kok Isa Musa ini ngomong-ngomong Orang Samaria Loh orang Samarianya belum mati Orang Samaria itu baru ada 700 tahun Setelah Musa mati Nah pertanyaan Pertinyi ini Pertinyi ini Bagaimana orang Samaria Yang belum ada itu kok bisa Ngomong-ngomong sama Musa itu Bagaimana ceritanya Pak Oh gini Ibu Sofinya Kurang ini kurang piknik Enggak mengerti maksud dari ayat itu Ya Paham gak Ibu Kalau menurut saya saya gak baca nih Saya cuma mengira Saya belum bisa ini Tetapi saya bisa mengartikan bahwa Ayat itu Menceritakan ya Bahwa Samaria Nah itu melakukan penyembahan terhadap Lembu Nah Bukan Pak Orang Samaria Gini loh Ada lagu yang Pada zaman Musa Ada gak terlisir orang Samaria itu Orang Israel itu Melemparkan emas Mas ini loh Maka nih Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu Dengan kemauan kami Orang Samaria nih Tetapi kami disuruh membawa beban-beban Dari perhiasan kaum itu Dan kami telah melemparkannya masuk ke dalam api Dan demikian pula Samiri melemparkannya As Samirnya adalah kaum Samariun Kaum Samaritan Orang-orang Samaria Bagaimana mungkin Pak Orang Samaria itu membuat anak lembu emas Ngomong-ngomong sama Musa Lah orang Samarianya belum ada Belum lahir Kok bisa ngomong-ngomong sama Musa di dalam Quranmu itu kan dari Hongkong Itu ayatnya tadi yang ibu sebutkan Itu Samari Nah itulah Nah ya di dalam Quranmu Orang Samaria itu Melemparkan perhiasannya bersamaan dengan orang Israel Membuat anak lembu emas Orang Samaria ini ngomong-ngomong sama Musa Bercakap-cakap sama Musa Orang Samaria ini ada pada zaman Musa Pertanyaan saya Sejarah mengatakan orang Samaria itu Adanya setelah Raja Salomo Kerajaannya petah jadi dua Yang daerah utara disebut Kerajaan Israel Dibuang oleh pembuangan ke Assyria Yang selatan tahun 580 Masehi Dibuang Kerajaan Babylon Orang Samaria itu baru ada setelah zaman Kerajaan Salomo petah jadi dua Tahun 700 sebelum Masehi 700 tahun setelah Musa mati Nah bagaimana mungkin orang Samaria ini kok ketemu sama Musa di dalam Quranmu Itu pertanyaan saya Hmm Hmm Orang Samaria ibu Tidak selamanya Makanya kalau ngarang itu ngarang kitab suci Hati-hati Kalau menurutku ya teman-teman ya Kalau ngaku-ngaku Nabi terus ngarang-ngarang kitab suci Itu kalau nyotek bahwa hati-hati Jangan bertentangan dengan sejarah Kan jadi kebahan ketawaan kita Kan jadi beli-beli gimana gitu Kalau saya baca Quranmu Saya tuh jadi geli-geli Gimana loh Pak kalau baca Quranmu Nah orangnya belum ada kok sudah bisa ngomong-ngomong Suku Jawa di jaman nenek moyang dulu Apakah tidak ada lagi suku Jawa zaman sekarang Sama halnya dengan itu Suku Samaria di jaman Musa Pak tidak ada lagi suku Samaria di jaman Salomo Tidak ada jaman Musa Tidak ada pak jaman Musa itu Belum ada nama Samaria pak Tanah-kanaan itu belum ditaklukkan Aduh bapak ini loh ya dari Hongkong Samaria itu baru ditaklukkan itu di jaman Yosua pak Setelah Musa mati Orang Israel baru masuk tanah-kanaan Menaklukkan daerah-daerah termasuk di dalamnya Samaria Yang nanti akhirnya menjadi ibu kota kerajaan Israel bagian utara Nah orang Samaria itu merupakan kawin campur Setelah kerajaan Israel utara dibuang ke pembuangan Oleh bangsa kebangsa Assyria Makanya topak boconok sejarah topak Oh do buta kayak nabimu Jadi nengarang kitab ya salah-salah gitu loh pak Buk nengarang kitab pikir yang benar Udah nengarang kitab salah pula kitabnya Ibu orang Israel ada jaman Nabi Yesus Apa Nabi Yesus Yesus ya Kan sekarang Israel Kamu Israel masih ada sampai sekarang ya Sama halnya dengan begitu Ibu jadi Musa di jaman itu Pak bapak tau gak yang disebut orang Samaria itu apa? Nggak saya tanya dulu Orang Samaria Asamiri Asamiriun Itu apa yang disebut orang Samiriun? Tahu sama mana? Bapak orang Samaria orang itu Saya tanya sama bapak Tahu sama mana? Itu orang yang menyembah sapi itu lembu itu Tahu-Tahu-Tahu-Tahu Kami Cermin muslim EEE Indonesia ini 85 Ini parah loh ini 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 logika aja begini bu Samaria itu Jawa zaman dulu kan ada sampai sekarang ada sama halnya pakai logika ini bicara sejarah saya tidak sedang bicara logika Salomo apakah salah Pak yang namanya orang Samaria itu kawin campur antara Yahudi dengan bangsa Asyria Pak dan itu baru ada setelah jaman Salomo baru sebut Asamiri orang Samaria sebelumnya enggak ada itu bangsa diduduki oleh orang Amalek tanah-tanahan pada zaman Musa belum ditaklukkan orangnya raksasa semua namanya bangsa Amalek belum ada bangsa Samaria Aduh-aduh biung aku sama teman lagi yang jelas sama Samaria sama-sama menyembah lembu kan di jaman Salomo sama jaman Musa ya enggak ada jaman Musa belum ada orang Samaria Pak eh Aduh ya ampun kiamat kalau kamu jelaskan sama kata ini kiamat jadi nggak ngantuk saya ini ada hiburan saya Ibu Shopee ini lucu orangnya ngopi 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 cuma saya akan belum banyak baca-baca nanti lain lihat aja nanti tunggu satu minggu saya baca sejarah tak lawan Ibu Shopee berdebat Oke siap iya mantap-mantap Tentang Yesus Kristus kenapa disalib ya kan kamu satu minggu belajar mau melawan saya lah kemarin yang 40 tahun muslim dari sejak tulang supi aja enggak bisa mengalahkan saya kok kamu satu minggu oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita sudah menyimak ya kurang lebih seperempat jam ya untuk menyimak diskusi debat ini ya lagi-lagi teman-teman kita dipertemukan dengan orang yang suka bertakiyah dan modal suara yang besar ya begitu pede ya teman-temannya apa penilaian teman-teman silahkan tulis di kolom komentar mengenai polemikus muslim atau ustadz ini yang mencoba berdebat tapi modalnya hanya klaim bahwa ia menguasai Qur'an menguasai hadis dan lain sebagainya ya tetapi ketika ditanya pada pertanyaan justru tidak tahu apa-apa hmm begitulah nah yang pertama teman-teman yang mau kita pelajari adalah kebiasaan bahwa umat muslim atau polemikus muslim yang suka debat itu bukan karena pintar makanya ngeyel-ngeyelan makanya banyak diantara mereka ini menjadi pengajar injil padahal enggak tahu injil merasa mereka paling tahu tentang Alkitab kekristenan padahal mereka tidak tahu apa-apa mereka belajar bahasa Ibrani bahasa Yunani lalu mencoba untuk menghubung-hubungkan artinya banyaknya mencocokologi antara Islam Kristen dan memaksakan paham mereka ada di Alkitab teman-teman jadi sampai kapanpun mereka akan seperti itu ya saya enggak tahu alasan mereka ini kenapa kok begitu apakah memang Quran itu tidak bisa berdiri tanpa Alkitab atau bagaimana nah itu yang pertama yang kedua teman-teman apa yang dibahas saat tadi itu merupakan sebuah hal yang biasa pertanyaan Sovyatul tunjukkan dan itu sudah berulang-ulang kali ditanyakan kepada orang-orang yang dihadapi oleh Sovyatul dan teman-teman untuk menunjukkan tiga saja keutamaan dari Nabi Muhammad SAW ya sebenarnya kalau kalian berkeyakinan harusnya bisa ya bisa tetapi ya begitu bisa hanya bertakiyah mengamuk kesana kemari jawabannya nah yang terakhir teman-teman sudah diberi waktu ya bukan tidak diberi sudah diberi waktu untuk menjawab pertanyaan tetapi tidak ada hasil nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan belajar untuk kritis teman-teman muslim belajar untuk mempertanyakan segala sesuatu kalian harus banyak belajar tentang agama kalian tentang rasul kalian tentang nabi kalian tentang Allah kalian tentang agama kalian jangan terlalu sibuk mengajarkan tentang kekristianan karena kamu tidak ahlinya disitu ya kalau kamu ingin diskusi apa yang ditanya ya jawab itu aja jangan sampai kamu kemana-mana orang ditanya tentang moral nabi Muhammad atau keutamaan nabi Muhammad kamu pergi ke ketuhan-ketuhanan ya kamu tidak bisa begitu katanya tahu sejarah Quran sejarah ini segala macam A, B, C, D tapi ketika ditanya itu pun selalu berputar-putar suaranya besar kayak toa gitu ya kayak toa yang tidak diatur volumenya nah itulah teman-teman ini jadi semoga kita dari diskusi ini semakin belajar kalau kamu tidak siap diskusi, debat ya jangan masuk harus siap dulu nanti kalian seperti Zuma ya Zuma juga sama sebenarnya jagoan Geraha Mualap itu menjadi jagoan karena mudah suara besar lalu apa namanya claim ya tukang claim begitu lah oke teman-teman sampai disini video saya semoga kita dicerahkan ditegukan dan juga diberikan kemampuan untuk memberi hak jawab kita terhadap orang-orang yang seperti Ustadz ini teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe like, komen, dan share sampai ketemu di video saya selanjutnya bye-bye terima kasih